Halo guys, berjumpa kembali di Abadi Kitchen Channel Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat kaldu ikan yang dapat digunakan untuk sup dan saus Anda Jadi kaldu ikan ini bisa digunakan untuk membuat sup dan saus-saus Anda daripada menggunakan air Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya Jadi pertama kita pisahkan daging dari tulangnya Dan tulang kakap merah adalah salah satu yang terbaik untuk dijadikan kaldu ikan Setelah kita mendapatkan tulangnya, kita potong tulang-tulang tersebut menjadi potongan besar-besar Lalu kita cuci bersih Setelah itu kita potong bawang bombay dengan ukuran besar-besar Kemudian bawang putih bisa dipotong tipis-tipis atau dikeprek Dan juga wortel kita potong ukuran besar-besar Kemudian daun seledri kita juga potong besar-besar saja Dan terakhir daun bawang juga kita potong besar-besar Pertama kita tempatkan tulang ikan tersebut ke dalam panci Lalu kita masukkan semua sayur-sayur tersebut Lalu kita isi air dingin Yang tingginya kurang lebih 1 cm di atas pemukaan tulang Dan kemudian kita taruh daun bayelit dan merica hitam Lalu masak dengan api kecil kurang lebih 30 menit Karena jika Anda memasak dengan api besar, kaldunya akan keruh Dan setelah 30 menit, kaldu ikan pun jadi Dan sekarang waktunya untuk menyaring kaldu ikan tersebut Dan gunakanlah saringan yang paling halus Akhirnya kita dapatkan kaldu ikan yang bagus untuk bahan pembuatan sup dan saus Anda juga bisa menyimpannya dalam freezer agar lebih awet Terima kasih sudah menonton ABBA di kitchen channel Please like, comment, share, and subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya